assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back my youtube channel hello everybody kali ini bunda mau share menu sarapan pagi olahan pisang dan pisangnya sudah terlalu matang jadi bunda mau olah menjadi godok pisang nah bagi bunda-bunda yang pisangnya sudah hampir membusuk sayangnya untuk dibuang jadi dibuat olahan seperti bunda aja ya untuk bahannya ada tepung terigu untuk takarannya bunda akan share di deskripsi box ada gula merah kelapa parut gula putih atau gula pasir garam dan sedikit vanili Oke gimana cara membuatnya setel terus ya Oke pertama Bunda akan buka krisennya di dalamnya masih bagus ya Bunda oke ini udah semua pisangnya Bunda ada pisang lain campurannya jadi sesuaikan selera aja ya kalau ada pisang kepo semua lebih bagus Oke karena Bunda tidak ada alatnya Bunda memakai ini aja ya untuk ngancurin pisangnya ini jangan terlalu halus biar pisangnya lebih berasa jadi Bunda agak sedikit tidak begitu halus ya Tidak begitu hancur jadi cukup seperti ini aja udah ya karena pisangnya udah mateng banget jadi sedikit aja udah hancur ya Oke nextnya Bunda akan masukkan kelapa parutnya Oke selanjutnya Bunda akan memasukkan tepungnya sedikit demi sedikit diperkirakan saja ya tepungnya jangan adonannya menjadi keras ini baru 4 4 sendok dan tambah lagi 7 sendok ya jangan lupa untuk memberikan garamnya nah karena ini belum Bunda kasih gula jadi Bunda akan bagi dua satu memakai gula merah dan setengahnya lagi memakai gula pasir biasa ya biasanya Bunda pakai gula pasir aja jadi Bunda percobaan untuk gula merahnya Bunda mau mati sedikit aja cukup segini aja ya nah ini mangkoknya bekas tepung terigu tadi ya jadi ini tidak kotor jadi tidak masalah ya nah untuk emang kok ini guna pakai gula pasir sebanyak tiga sendok aja jangan terlalu manis karena lapisannya sudah manis ya ini untuk adonan memakai gula pasirnya dan ini adonan untuk memakai gula merahnya sepertinya Bunda tidak memakai semuanya oke selanjutnya kita akan menggoreng setengah terus ya kita akan menggoreng yang memakai gula merahnya juga sudah hancur ya oke selanjutnya kita akan menggoreng setengah terus ya kita akan menggoreng yang memakai gula pasir terlebih dahulu ya sudah manis ya nah sekalian Bunda mau review ini utensil sifrusnya ada yang dan Bunda-bunda yang bertanya apakah ini tahan panas atau tidak bisa kita lihat dari Bunda memasak ini ya ini Bunda sudah rendah di minyak yang panas ya dan hasilnya juga masih bagus tidak meleleh dan tidak berbusa semoga bisa menjawab Bunda-bunda yang bertanya apakah siprus utensil yang sudah saya review kemarin itu tahan panas atau tidak menurut keterangan dari siprusnya ini tahan dengan daya panas yang 240 celsius ya ini bisa kita lihat Bunda memakai ini ya masih bagus ya oh iya sebelumnya sebelumnya Bunda mau menjelaskan dan mengklarifikasi kalau Bunda itu tidak hasil enros ya ini dari hati nurani Bunda saja jadi kalau ada Bunda-bunda yang bertanya Bunda di enros ya enggak ini nurani saja ya Bunda ini udah Bunda balik ya nah disini juga Bunda mau review langsung capitan dari siprusnya nah disini menurut Bunda ini agak kurang kokoh beda dengan yang merek ini saya lupa ini merek apa tapi ini hadiah dari beli yang ini juga sejenis ini juga dan ini ada hadiahnya Bunda lupa ini mereknya apa tapi lebih kokoh ketimbang yang siprus ini ya kalau yang ini tidak bisa dan itu kokoh itu aja sih perbedaannya dan kekurangan dari siprus yang kemarin tapi tetap ya ini tahan panas ya Bunda tetap ini worth it ini kita akan balik untuk tepis temen bisa dilihat ya perbedaannya terima kasih terima kasih oke Bunda akan lihatkan teksturnya pakai gula merah masih panas dan pakai gula putih aja dulu seperti ini teksturnya seperti gula berbiasa ya rasanya gurih manis dan ada rasa kelapanya yang ini enak banget selanjutnya Bunda akan melihatkan yang pakai gula merah ini 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 ada perbedaan sedikit aja ada karamah-karamahnya ini 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 yang menemukan hal yang baru di gula merah rasanya enak menurut Bunda lebih enak yang pakai gula merah tapi gak apa-apa sesuaikan dengan selera aja ya mana yang suka oke semoga suka ya review Bunda kali ini bagi yang penasaran boleh dicoba rasanya sama-sama enak gurih dan hmm pokoknya buat sarapan yang enak banget tapi jangan banyak banget ya hehehe oke selamat mencoba di rumah ya Bunda semoga suka dengan resep Bunda Eki sampai jumpa di video Bunda selanjutnya Bunda mau lanjut makan dulu bye-bye bye 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 bye